Merinding, setelah gelombang tinggi, muncul ombak mirip kereta kencananya Rorokidul. Perairan selatan wilayah pantai di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, baru-baru ini dihantam gelombang pasang. Ombak mendadak lebih menjorok masuk ke wilayah pantai. Gelombang tinggi itu kemudian mengakibatkan puluhan bangunan di tepi pantai rusak. Gelombang itu sendiri masih berlanjut. Bahkan BMKG DIY memprediksi adanya potensi gelombang tinggi di pesisir selatan dari 17-22 Juli tahun 2018. Kemarin, tanggal 20 Juli gelombang diperkirakan mencapai 6 meter yang menghantam daerah pesisir. Dari berbagai video dan foto di sosial media yang mengabadikan gelombang tinggi tersebut. Ada satu foto yang kemudian menjadi viral. Di mana dalam foto yang diposting akun Jogja itu, ombak yang menghantam pesisir membentuk sebuah kereta kencana. Dan di depan kereta kencana itu terlihat seperti berbentuk kuda. Banyak netizen kemudian, berspekulasi jika itu merupakan penampakan dari kereta kencana Nyiroro Kidul. Melihat foto itu, Tantowi Jauhari mengatakan jika diperhatikan ombak itu memang mirip dengan kereta kencana. Kalau diperhatikan M mirip. Si, apakah ini sebuah teka-teki? Tulisnya, postingan itu kemudian viral di Twitter dan jadi bahan pembicaraan. Bahkan dikaitkan dengan fenomena gelombang tinggi yang terjadi. Bagi kamu yang sedang berada di wilayah pesisir, selatan Jawa Barat, sebaiknya tetap waspada. BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Jawa Barat. Jumat-Tanggal 20 Juli tahun 2018. Tinggi gelombang perairan sebelah utara Jawa Barat berkisar antara 0,50-1,25 meter. Sedangkan perairan, sebelah selatan berkisar antara 2,50-5,00 meter. Ujar prakirawan BMKG Yuni Yulianti dalam keterangan tertulis yang diterima tribun jabar dari BMKG Bandung. Adapun suhu udara wilayah Jawa Barat bagian utara, berkisar antara 23-34 derajat Celcius dan suhu udara wilayah Jawa Barat bagian selatan berkisar antara 18-33 derajat Celcius. Kemudian, kelembaban udara wilayah Jawa Barat bagian utara berkisar antara 45-80 persen dan Kelembaban udara wilayah Jawa Barat bagian selatan 45-85 persen. Angin, secara umum berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2-30 km per jam. Lalu, cuaca jabar antara siang dan sore hari. Secara umum cerah hingga cerah berawan. Malam hingga dini hari pun secara umum cerah hingga cerah berawan. Sekian info misteri untuk gelombang tinggi mirip keretanya Roro Kidul. Jangan lupa klik subscribe. Dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.